Selalu begitu, kalau dia ajak konten tuh selalu gak pernah serius dia Serius bro Iya lah, kamu tuh banyak masalah aslinya kan? Iya Hah? Aslinya banyak masalah kan? Jujur, hei Coki Iya sih WEEEH Bro Mana? Nempel di langit-langit bro, gak hilang-hilang Kalau komunikasi, pake lukisan pasir tuh Iya Kejar, kejar setoramu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa, semoga delamu Mendapatkan tuahnya Gini bang! Gini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kejar setoran Capek banget hari ini, biar beda ya sama PWK ya kan seneng terus Kalau hari ini capek bener Kalau wangkut ini capek teman-teman Tapi akan terbayarkan capeknya dengan penumpang-penumpang yang selalu hadir disini Dan hari ini sepertinya kita akan menaikkan seseorang yang... Ini dia Teman-teman Belumnya terima kasih dulu ya Teman-teman Bang Ya Naik ya Naik bang Halo Halo bang Halo pras Halo bang Halo pras Biasanya apa? Ya pras aja Emang bang aku siapa? Anto Aku tuh Emang gini kerjaanku Cok Oh Kadang di warung gitu Kadang di Iya Ya Kalau kerja kan apa aja kita kerjain kan? Ya bener Bener kan? Ini ngebul Apa ngebul? Gunung Merapi Eh Cok Ya Gimana kabarnya Cok? Ah Luar biasa Amazing Dari mana tadi? Ini tadi dari Bintaro Bintaro? Ke Depok berapa jam? Sejam 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 doang sih Sejam doang tadi? Macet nggak? Semet ada macet dikit Cuman karena orang tahu aku yang lewat jadi di pada minggir gitu Emang naik apa tadi? Kereta bayi Kereta bayi Jadi Jadi Tadi di jalan ada orang dorong bayi kan? Aku keluarin bayinya Aku dorong keretanya baru aku naik Sampai sini Lancar Lancar langsung? Lanjut Naik kereta bayi itu? Iya Pantusan dikasih jalan? Dikasih jalan Biar ada bayi lewat Gitu 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 Berarti kamu tinggal sekarang dimana ini? Di Bintaro? Di rumahnya siapa? Kamu ke kontrak? Iya Kontrak Kontrak? Tapi rencana mau pindah sih Pindah kemana? Ke Mekah Lah emang boleh? Ya boleh 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 Tapi kan kerjaanmu banyak disini Kamu mau jadi konten kreator disitu Hah? Udah mulai ada Kamu mau ngangkat ajar aswat? Ilham Apa? Aku pura-pura gak denger Oke Ngomong-ngomong aku baru pertama kali loh Apa? Naik angkut? Naik mobil jenazahnya Sebelumnya Angkut 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 ini Gak ada tuh Ada yang pernah naik mobil jenazah belum? Enggak lah Emang kamu pernah? Belum sih Kapain Sekali kan? Sekali seumur hidup kan? Nanti pas meninggal Pasti lama Siapa tau Diangkat mobil jenazah Kalo tenggelam Enggak Aku kayaknya dilarung Pake Yah Jenazahku dilarung Pake Yah bro Enggak ada penumpangnya Emang kapal Sendiri Aku jalan sendiri Gitu Seru bro Emang seru 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 Cok Aku kan akhir-akhir ini banyak ngeliat kamu di Youtube Ya Tapi pembahasannya ya Biasa banget Ya Yang permukaan-permukaan Terlalu permukaan Yang agak dalem Yang dip boleh Ya Silahkan Sunat Ini kan kamu emang Kamu kan Orang terkuat di bumi Exactly Waktu sunat Ya Kamu nangis gak Cok? Enggak sih Karena Saya rupanya nyalain lampu Wah nyalain dulu Sakit gak Cok? Kamu nangis Kalau aku dulu nangis Cok Oh gitu? Iya Gila aku ngucap-ngucap Ya Allah Ingat Allah aku Waktu sunat itu Berasa pen mati Kamu Sunat umur berapa? Aku sunat Kelas 1 SD Masih ingat aku 1 SD? 1 SD Itu termasuk cepet ya? Termasuk cepet Karena waktu itu Emang udah Ngerasa Oh ini udah waktunya nih Udah alot-alot juga kan? Oh kamu ngerasain? Kamu becek-becek gitu? Iya Sempet di Apa? Di jembreng-jembreng gitu Bisa buat ini Buat nakar beras Saking lebernya Kuluknya Saking lebernya Biar bisa buat nakar beras Wah udah waktunya dipotong nih gitu Cuman aku kan Dari dulu emang mandiri beras Orangnya Jadi gak Gak butuh bantuan Gak mungkin cerita sendiri Potong sendiri Bukan potong sendiri Cuman Waktu itu Aku sobek sendiri Set Aku sobek Gak masuk akal Gak masuk akal Gak masuk akal Ngoblo Cik Ceritain yang aslinya Cik Kamu kira Buka 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 tolak angin Cik Mandiri orangnya Iya kan kelas 1 Itu saran dari orangtuamu Udah sunat aja gitu Iya udah Udah waktunya nih Sunat aja Soalnya Yang sebaya-sebaya kan Udah pada sunat kan Cuman Mereka pada nangis Nangis? Sunatnya Amu? Aku Lari-lari Dulu di Jalanan kampung waktu itu Pemanasan Berarti mantri nih Bukan dokter Mantri Waktu itu mantri Kerasa gak cok dia Gitu Kan Kalo aku waktu itu kerasa tuh Gitu Masih kebayang aku Kerasa sih enggak ya Tiba-tiba Loh udahan nih gitu Emang gak kerasa Cepet banget Santai aja kamu Iya enggak Dibius juga enggak sih Waktu itu Santai gitu Chill Waktu itu Chill Nah Langsung Main bola waktu itu Se-2 menit Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin goblok Berdarah lah kayak adekku Adekku Aku inget baru Baru pulang dari mantri itu Terus Turun rumah Karena ada orang main bola di depan Joget-joget Eh aku udah sunat Sudah sunat Aku masuk ada titik-titik darah Waduh Terus Sekarang Wah jelek banget lah Kontolnya Ini kalo diliat ya Begini Oh gitu Gitu cok Nah setelah sunat bertahun-tahun setelah itu Iya Pertama kali kamu Ngocok Kapan cok? Kamu tuh ngocok gak sih cok? Oh iya Ngocok tuh Dengan badan kamu yang begini tuh Pasti Waduh 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 Ngocok aku Cuman Terakhir ngocok kapan cok? Terakhir Terakhir ngocok kapan cok? Cok 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 Lima ya Iya Terakhir Kayaknya Dua minggu Yang lalu Wah Cukup lama ya Cuman gak pake tangan waktu itu Pake kunci Inggris Hj 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 seperti playboy ya bukan lebih ke iya jahil makal-makal kecilnya nakal ya aku pernah jadi buronan pres masnama SD berjadi buronan desa tetanggaku ini terus fucking story jadi gara-gara aku bakar kebun tebu tetangga sebelah tuh satu kebun tebu kebakar saat selapangan bola itu aku bakar habis panen kan masih banyak daun tebu yang kering iseng-iseng bakar karena anginnya waktu itu kenceng jadi cepet itu mahrib tuh mahrib itu berubah jadi siang saking jadi buronan aku kabur ketambah kamu kabur kabur dan orang enggak tahu siapa ini yang ngebakar enggak ini ceritanya kamu bareng temen-temenmu ada temen-temen ada saksinya jadi niat apa ya kamu ingin menyalakan api di ladang tebu pertanyaannya apa trigger yang membuat kamu etolol jadi apa yang menyebabkan bakar ayo jadi ceritanya waktu itu di kampung kan kamu lagi musim winter ya musim dingin kan untuk untuk ngangetin badan kebetulan ada daun kering nih dari tebu kering ya udah bakar aja awalnya emang anget sih lama-lama kok menem panas juga ya selapangan bola itu kebakar kabur ketambah yang menyalakan api itu siapa aku dong dan idenya juga kamu emang diniatin dari rumah bawah ini pembakaran berencana pembakaran berencana sama yang kasus itu ya yang mana Dor Dor A aduh gak paham apa itu gak usah daripada panjang oke ya oke daripada panjang kita lupakan oke gimana ceritanya kemarin nabrak tiang gym nah itu pas maas ya itu karena apa saja sih kemarin ini pas mau ngambil barbel barbel kan licin ya ya nantinya licin keplesse kamu pergi fitness nih nge-gym nge-gym terus di daerah mana di deket sana di Bintaro deket penerangan tuh oke nge-gym situ udah baru dapet beberapa angkatan barbel lah ya cuman abis break kan bentar scroll-scroll mau mengangkat barbel lagi nanti enggak tahu kalau lantannya licin keplesse keplesse ya keplesse dan bukannya jatuh tapi nabrak tiang gym itu keplesse itu ke depan atau ke belakang tuh sempet salto dua kali itu robo 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 jurnya robo tapi aku ganti rugi tambal ban yang sebelahnya karena ikut ambruk serius ini enggak semua penonton itu dampaknya kalau ya kekuatan ku digunakan tidak semestinya jadi tambah ban belakang selalu begitu tuh selalu begitu kalau diajak diajak konten tuh selalu gak pernah serius dia serius bro iyalah kamu tuh banyak masalah aslinya kan iya aslinya banyak masalah jujur oke Coki iya sih makanya kamu lebih banyak bercanda lampiasanya itu bercanda lampiasanya itu karena sebenarnya ada masalah iya kan inside my heart di dalam hatimu yang terdalam yang terdalam gitu ya iya iya kan makanya kamu nelfon ibumu kan selalu itu yang ku perhatiin tuh kalau nelfon ibu yuk ya oke sampai sekarang masih job sebenarnya udah enggak gitu lagi sih udah enggak gitu lagi masa sih ya udah udah coba tombol di bumu apa coba tombol di bumu enggak 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 sekarang bros beliau lagi kayaknya lagi lagi apa jemur gabah kayaknya lagi lagi orang petani kan jemur pari oke 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 sekarang aku sebenarnya komunikasi kami utama itu sama orang tua aku itu bukan by phone bukan lewat telepon sebenarnya apa tapi lewat lukisan pasir kalau komunikasi pakai lukisan pasir iya emang unik cara komunikasi kami aku pakai lukisan pasir ibuku jawab pakai lukisan pasir gitu misalnya udah makan dia gambar piring sama nasi goreng gitu bro terus kamu bales sih gimana pakai lukisan pasir juga aku pertama bales nasi gorengnya masih utuh lama-lama habis aku tulis habis terus terakhir aku lukis piring kosong gitu sama bintang-bintang artinya kosong gitu cok 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 eh enggak aku aku nanya kenapa masalah apa yang menghadapimu sampai kamu menutupi sedemikian rupa ayolah ceritalah coki ceritalah coki mungkin aku menurutku ya satu apa tuh kamu tidak menikah-menikah itu salah satu iya yang oh iya jadi jadi masalah pikiran jadi pikiran akhir-akhir ini kamu kan 56 kan sekarang 57 mau ke 57 gak baksa tapi kan kalau kelahiran tahun 85 yes iya kan tahun 85 kalau untuk umur kamu masih bisa mengimbangi komedi-komedi yang harusnya semakin semakin brutal ya aku akuin dengan umur kamu yang wis tapi kamu masih tetap wah gokil banget gitu diperhitungkan sekali tapi untuk wanita kamu mikir nggak oh iya pasti ya aku ini menikah ibumu 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 sampoan makanya jok apa sampoan jok ini 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 eh bukan ini sebenarnya jok apa ini ya iya ketombe mojo kamu mandi gak tadi yang jeng mandi bro oh sampoannya emang kurang bagus oke bisa muter musik gak mau sampoan aku kalau sampoan pakai musik musik apa nggak ada di sini belum ada makanya idm-idm belum ada doakan ya secepatnya cok ya semoga kejar setoran ini bener-bener setorannya bagus pasti bisa bisa ditambah semuanya bisa bro buat teman-teman musik oke aku request musik ya ya besok ya jadi sampoan di angkot pengen sampoan pakai musik aku biasanya musik apa idm buat apa alan walker gitu-gitu bro itu bisa lebih menghayati kalau sampoan pakai musiknya oke wanita balik lagi tarik kamu punya pacar nggak sih sekarang udah nggak ada karena yang pernah aku yang mau ceritain yang terakhir kan freak ya 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 yang mau membunuh dirinya itu kan exactly itu gara-gara ketika kamu menjauh dia akan menyayatnya tubuhnya yes terus sekarang nggak punya lagi sekarang nggak ada cuman aku agak mungkin ada trauma sedikit sih karena dalam hal kencan ke rumah pacar aku biasanya punya ritual sendiri pras apa kalau kencang bisa kalau cowok-cow lain tuh ke rumah pacar bawa martabak kan kalau aku enggak aku bawa kacang rebus tapi aku sebar di lantai di lantai rumahnya suruh makan orang tuanya makan wah ngomongin kacang ada kacang nih oh iya bener ada kacang taruh ngomongin kacang wuuh ayo rokok apa-rokok apa sampean ada ini nggak rokok-rokok dulu rokok sampean gak ada ini ganti ke mas lo kok rokoknya itu apa payu kabe sampean apa radioaktif saset ada nggak mas waduh mas kocak sekali diksimu mas waduh tapi tidak ada ya enggak lengkap ini yadah alih-alih oh kacang-kacang sabar-sabar mas ini sudah kesempat mas mas 2019 yaudah lah mas ini yang kuat-kuat lhe yang kuat-kuat orang-orang kuat kan naik kaya sampean mas jadi pas naik angkot, numpah angkot coba dulu Cok, ini buat apa biasanya Cok? ini ngocok biasanya selain kunci inggris pake ini aku emang segede ini doang Cok apa? segede ini doang Cok wah gak ada yang lebih gede mas nah ini cukup kaya sampean mas buat latihan-latihan simpel-simpel aja naik angkot ada kikuk kikuk ya bener nah ini kan disini tuh cancimen full service mas sampean latihan sampean latihan ada fasilitas lengkap soalnya kita sediakan buat sampean jadi latihan relax bisa berlatih jangan pingguin gak? waduh ini mas kenapa pingguin mas? ini sampean kok bau panten mas? ini lengket-lengket sampean relax kaya istolong sampean relax kan relax to sampean doang coba sini nah relax gini toh kongsi ini tuh beda mas jualannya beda adem mas ya adem mas nah gitu adem mas adem mas adem 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 memang bagian ketawanya itu mas, dia dari jepang bikin mesin cuci buat manusia jadi dimandiin dimasaj ngonong-ngonong wih, muales ya wong jepang wong jepang muales mandi kan tinggal mandi, itu info pertama itu info pertama info pertama info kedua mas ini info dari banyak negara kan tadi udah sekarang ke Bogor Bogor, gak ada tilang polres Bogor minta pelanggar buat baca Al-Quran iya yang menyerah sampaian mas kok menurutku itu kan beritamu kok dilempar kesini komedinya anjing coba sendiri mas, ini ada polisi ada Al-Quran boleh ya ditanya gitu kan betul-betul kamu gimana? coba bukan Al-Quran mungkin bisa diganti tripitaka enggak? wah mungkin saya langsung sekalian login masuk Buddha saya saya masuk Buddha langsung login mas aku aja gak berani makan lebar mas kenapa lebar ke aku kenapa lebar ke kita kalau mau jatuh ke jurang jatuh sendiri jangan kurang sekarang mas tolong ntar yang diksi-diksi bahaya dipakai klakson tadi udah ngomong apa tadi jangan di jangan di sensor tolong ya tadi ditutup bunyi klakson tolong ya ditutup jangan di sensor ada agar enggak? agar oh iya ini ini produkku baru mas kemarin mas ini baru bikin maaf ya UMKM jadi taruh sini aja kalau misal seluruh sampe ini saling makan lah kalau gak saling makan ya wos ini terasi cukup ya ini besok aku jualan lagi-lagi oke super mas ini kasih apa besok kalau misalnya ini lagi ini gak apa-apa bawa pulang ah gak aja tuh gak ada tisu mas oh gak ada weh masa-masa komo mas emang ini kan gak lengkap mas emang ini mas komo lah ya emang gitu biar serumnya masuk gitu langsung asih ya mes jauh dah weh profisinya apa saya kebiasanya ya oke mas terima kasih ya mas yuk yuk mau bareng mau bareng sampai depan mas sampai depan boleh mas boleh coba mas cobain cobain terasi ya jadi mas ini kemarin roti oke sekarang malah agar malah agar dia cobain aja dulu produk dari ibu ku tuh mas dari ibu oh ini ibu sendiri padahal kan ibu ku udah meninggal turun sini mas turun sini mas yuk 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 ormah bunga kamboja enak tapi itu cobain bro iwak gere, iwak gere, iwak gere, iwak gere, kamu apa jok, iwak gere, kamu apa jok, iwak ikan paye, iwak gere ya coba, new safety bro bro nempel di langit bro, ga hilang tidak hilang-hilang bentuk ada ale-ale tidak hilang-hilang bro nempel di hilang-hilang mulut cheer gara-gara asuh wah gila apa itu tadi? aneh kan rasanya gimana cara bawa mobil? udah hilang-hilang bro jadi gak ngobrol-ngobrol nih anjing dah, cok ya mati-mati semua kamera gara-gara aku muntah-muntah anjing cok cok ui apa bro? kamu kan kemana-mana naik motor apa-apa dari pati pun kesini naik motor ke Jakarta pakai motor dari Jakarta ke kampung juga naik motor ya banyak dong bawaanmu bawa tas banyak-banyak baju-baju oleh-oleh biasanya kalau pas mudik oleh-oleh paling aneh kamu pernah bawa apa? aku pernah jangan lucu jangan lucu ya bener ini bro ini true fucking story kejadian bener apa? jadi waktu itu kan kebetulan pas pindahan kos jadi aku ke pati bawa TV bawa TV 32 inch bro ini beneran bro kak beneran beneran kak pun 2 motor loh cok iya gimana caranya? aku ini kayak aku taliin kayak tas punggung gitu aku tali 2 gini jadi tas punggung bro dari pati kesini berapa jam? 30-an jam 30 jam? serius cok? iya 30 jam berhenti-berhenti? iya berhenti-berhenti tapi kan berat banget itu cok? emang emang berat cuman waktu itu kan ada jadi aku jepit pakai tas punggung lagi di belakangnya oke tengah TV tengah TV belakang tas belakang tas buat apa bawa TV? buat dimana? buat dirumah bro soalnya waktu itu TV dirumah itu pecah kan? iya jadi dipenerin dulu oh kamu bawa dari Jakarta ke pati? iya karena dirumah nggak ada jadi di pati itu nggak ada orang jual TV? ada cuman daripada oh ini mau ngasih surprise mau beli yang lebih gede gitu jadi surprise ini cara aku bawa bawa TV loh iya tapi tapi komunikasi pakai lukisan pasir tetep oh ini aku bawa TV sup 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 lukisan pasir sup 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 nah gitu itu itu berarti waktu ke pati itu bawa TV ya naik kereta bayi double callback kereta bayi cuma sampai di Cirebon doang karena banyak lepas satu hahaha ya udah ganti gitu nyari kereta lagi nggak ada kereta bayinya terus terus sampai di pati reaksi orangtuamu apa? iya biasa aja sebenernya biasa aja? proses biasa aja sih dari emang sekeluarga mu tuh emang begitu ya Cok ya? emang flat di rumah tuh flat ya? pada flat nggak ada yang eh Coki kemana? hahaha enggak ada ya? enggak ada ya? di rumah tuh banyak diem ya? hening? enggak hening sih yang agak cereal sih ya main mam hahaha main mam hahaha terus mak-mak yang suka ngibah-gibah kalau anaknya ngapain-ngapain diceritain ke tetangga gitu-gitu itu tuh akhirnya kamu bawain TV aku bawain TV karena pas kebetulan pecah TV-nya kan mau beli baru aku rencananya lebih gede yaudah daripada dijual lagi mending aku bawa pulang pas kebetulan mudik waktu itu pas sekalian aja gitu tapi proses perjalanannya itu yang dramatis juga karena melewati hujan kena hujan TV gimana dong? kamu plastik ya? aku ini lakban dulu kan rapet rapet itu? udah pasti? rapet-rapet pas sampai dites gak rusak? emang enggak sih kebetulan normal normal cuman ternyata cuma bisa nangkap TV-TV Arab siaran Arab Al Jazeera gitu-gitu bro TV-TV-nya yaudah lah Taliban gitu-gitu yaudah lah terima kasih Coki thank you bro sudah main ke kejar setoran yes semoga kamu lancar terus kerjaan amin bersama muslim juga amin juga semangat terus dan apalagi ya doa aku untuk kamu ya semoga cepet dapat pacar nah itu ya oh ya pacar tadi itu belum selesai Cok jadi gimana Cok pacarmu itu Cok ha? ini masih? iya gak apa-apa nanya serius jadi pacar belum ada ha? baru putus kan? belum ada yang baru cuman lagi deket-deket aku sekarang lagi deket sama buluan buluan serius ini? iya dia emang seneng sama bukan wah nonton ini pasti dia iya bro gak apa-apa dia suka pasti nonton konten gue terus iya 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 ini lagi PDKT? iya lagi ini sih PDKT? saling ngenal aja sih dia kalo marah nembak gak? bro tapi gak marah kan marah nih kamu yang ngeselin banget gak nembak-nembak aku aku deh yang sayang kamu kan nembak gitu maksudnya oh gitu jangan pikiran kemana-mana tembaknya dari depan bukan dari belakang enggak cuman terus gimana? terus gimana? apanya? iya sekarang kamu sama dia udah kamu tembak? belum bro masih nanti dia yang nembak kamu? ha? yang punya yang berhanembak kan dia karena Paul One kan aku gak bisa nembak gimana? iya bener iya kan? iya bener dong terus kamu udah udah berapa lama PDKT? baru dua bulanan dua bulanan? cuman sering rencana mau serius nih? gak tau juga kita liat nanti oh yaudahlah karena belum ketemu langsung kan? belum pernah ketemu langsung? jauh 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 Dari Jawa Tiber sama orang jawa semoga sukses selesai amin dihampuk iya turun iya ngapain mau ngikut aku? ini narik terus terima kasih ya coki ya lo setelah selalu yes selesai juga teman-teman terima kasih bunga turun dimana bunga sudah kelewat gara-gara lu nicil cabutmu awal lagu amera goyang-goyang terima kasih teman-teman ya jangan lupa subscribe, like, dan share juga siapa yang harus kita undang komen di bawah teman-teman bener ya, di komen di bawah semoga kita bisa undang dan apalagi ya teman-teman ya gak ada lagi yang harus gue ucapin sama kalian saran-sarannya, terima kasih tidak kita dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di Kejar Setoran episode berikutnya Kejar, kejar Setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawang-tawang semoga Semoga telahmu mendapatkan kuahnya Kejaran-tawang semoga Kejaran-tawang semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih.